Intro Assalamualaikum Sosius Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh perjuangan revolusi Iran sekaligus sosiolog asal Iran yaitu Ali Syariati Ali mempunyai asumsi tentang manusia bahwa manusia adalah makhluk sempurna yang mampu berubah dari bang menjadi becoming Manusia adalah makhluk Allah satu-satunya yang mampu melakukan transformasi dari yang biasa saja menjadi makhluk sempurna Becoming berarti mencari kesempurnaan Manusia sejaknya tidak pernah berhenti untuk menuju kesempurnaan Untuk mencapai kesempurnaan itu Allah membekali manusia dengan kesadaran diri, bebas, dan kreatif Manusia diposisikan oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia untuk berahlak sebagaimana ahlak Allah Ali Syariati juga menyoroti tentang adanya penjara manusia yang perlu manusia takukan untuk menuju manusia ideal Pertama, penjara alam Di mana manusia melakukan alam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Kalau zaman dahulu, hujan badai, manusia berasumsi bahwa dewa sedang marah Namun, saat ini, meskipun hujan badai, manusia tetap dapat beraktifitas di dalam sebuah gedung atau di dalam mobil Kedua, penjara sejarah Di mana dalam hidup sudah ada yang ditakdirkan atau sudah pasti Sebagai contoh, seseorang yang tidak makan 3 hari akan mati kelaparan Di sini, Ali menambahkan bahwa manusia jangan bergantung pada pengecualian atau hoki Sehingga, jika ada argumen bahwa ada orang yang 3 hari tidak makan dan tidak mati Itu merupakan pengecualian, bukan untuk diikuti Ketiga, adalah penjara masyarakat Ali melihat masyarakat terkadang membuat kita terhambat pada kemajuan Karena terkadang suara mayoritas belum tentu benar dan bisa jadi mereka hanya ikut-ikutan atau logika kerumunan Keempat, adalah penjara ego Yaitu bertarung melawan diri sendiri dan bebaskan egomu, bunuh egomu dan cinta Sehingga, nantinya, bagi Ali, manusia yang dapat menaklukkan keempat itu menjadi manusia ideal Manusia ideal adalah manusia yang dapat melakukan kebenaran, kebaikan dan keindahan dalam hidupnya Manusia ideal juga mampu memposesikan dirinya seperti seorang kaisar dan seorang nabi Manusia ideal juga mampu mendekati Tuhan dengan cinta dan menentang kezaliman Terakhir, bagi Ali, seseorang boleh filosofis namun jangan abstrak Saat ini, diperlukan aksi nyata yaitu aksi sosial politik tanpa terjebak atau tergiur kerakusan Terima kasih telah menonton!